Intro Kehidupan rumah tangga Lesti Kejora dan Reski Bilar tak pernah berhenti terus menjadi sorotan publik Mulai dari perkenalan mereka sampai saat ini yang telah melahirkan anak pertama Desas-desus kabar terbaru dari Lesti dan Bilar tak membuat masyarakat bosan untuk terus mengetahuinya Intro Namun di balik itu semua kabar yang cukup mengejutkan kembali membuat masyarakat Indonesia geger bukan kepala Bagaimana tidak menurut isu yang berkembang Lesti Kejora inginkan anak pertamanya BBL menjadi Hafiz Quran tak ingin menjadi seorang penyanyi seperti dirinya Intro Biasanya orang tua pada umumnya inginkan anaknya mengikuti jejak karir orang tuanya Namun hal tersebut jauh berbeda dengan Lesti Kejora yang menginginkan anak pertamanya tersebut masuk ke pesantren setelah besar nanti Intro Tentu saja hal ini disambut baik oleh sejumlah masyarakat dan pastinya juga banyak yang mempertanyakan alasan Lesti Kejora menginginkan hal itu Mengingat dirinya merupakan seorang penyanyi yang begitu diidolakan oleh publik terutama pecinta musik tanah air Intro Sampai berita ini dimuat pihak terkait belum memberikan jawaban pasti tentang isu tersebut antara benar atau tidaknya Baik dari Lesti Kejora maupun Rizky Bilar belum menanggapi dan mengklarifikasi akan informasi ini Intro Namun menurut info yang kami dapatkan keinginan Lesti Kejora memasukkan anaknya ke pesantren dan menjadi Hafiz Quran Dikarenakan dirinya inginkan anaknya lebih tahu tentang ilmu agama Selain itu juga adik kandung Lesti Kejora yang bernama Randy juga tengah mengemban ilmu agama di salah satu pondok pesantren yang ada di Bogor, Provinsi Bandung Intro Kita doakan saja semoga keinginan dan impian Lesti Kejora bisa terwujud lewat BBL Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf Intro 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 Intro